Surat untuk Jemaat Galatia Galatia 1, ayat 1 dan 2 Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapak. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada Jemaat-Jemaat di Galatia. Paulus menulis surat ini kepada Jemaat-Jemaat di Galatia sekitar tahun 49 Masehi. Kemungkinannya, jauh lebih besar bahwa Paulus menulis surat ini kepada kota-kota di bagian selatan Antioquia Pisidia, Iconium, Listra, Derbe, di mana ia dan Barnabas menginjil dan memulaikan gereja-gereja dalam perjalanan pemberitaan injil yang pertama. Waktu penulisan yang paling sesuai adalah tidak lama sesudah Paulus kembali ke gereja Antioquia Syria yang mengutusnya dan sebelum sidang di Yerusalem. Persoalan utama dalam surat ini adalah persoalan yang sama yang dibahas dan dipecahkan dalam sidang di Yerusalem. Persoalan utama itu meliputi dua pertanyaan. Satu, apakah iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu satu-satunya syarat untuk selamat? Dua, ataukah ketaatan kepada upacara dan peraturan Yahudi tertentu dari perjanjian lama diperlukan untuk memperoleh keselamatan dalam Kristus? Dari isi surat ini, tampaknya para pemimpin Yahudi yang melawan Paulus di Galitia menyerangnya secara pribadi supaya melemahkan pengaruhnya dalam gereja-gereja. Paulus langsung menanggapi tuduhan itu dengan penuh semangat yang membela kekuasaannya sebagai Rasul Yesus Kristus, bahwa yang diterimanya langsung dari Tuhan dan disahkan oleh Jakobus, Petrus, dan Yohanes. Dia dengan penuh gairah mempertahankan Injil Keselamatan yang terjadi karena kasih korunia oleh iman kepada Kristus. Akhirnya, Paulus dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Injil Yesus Kristus yang sejati meliputi kebebasan dari perhambaan legalisme Yahudi pada suatu sisi dan kebebasan dari dosa dan tindakan tabiat berdosa dari sisi yang lain. Kebebasan Kristen yang sejati meliputi hidup oleh roh menggenapi hukum Kristus. Marilah kita dengan semangat mengabarkan dan mempertahankan Injil Keselamatan dengan hidup oleh roh kudus dan menggenapi perintah-perintah Yesus. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!